Halo semuanya, kembali lagi bersama Golden Boots Oke guys, sesuai dengan judul Review Plus Playtest Pass Sport Seri Fluido Jadi sebelum gue ke detail sendiri ya, ke hasil review dari playtest gue Gue ingin ngebahas sedikit nih tentang sepatu ini sendiri Jadi sepatu ini serinya adalah Pass Fluido guys Pass Fluido ini sendiri menurut gue adalah model terbaru yang dikeluarkan oleh Pass Sport Yang cukup menarik ya, secara model ya, nanti kita bahas lah lebih detail Sepatu ini sendiri dibanderol dengan harga Rp329.000 Bermaterial kulit sapi, full kulit sapi guys, sekeliling Jadi itu harga bandrolnya, kalau lo pengen tau harga apakah ada diskon atau enggak Boleh ke IG-nya Pass Sport yang gue taruh juga di deskripsi guys Selain itu sepatu ini gue timbang beratnya di 250-an gram guys, 251-252 gitu Untuk size 43-28 cm, menurut gue pas untuk dipake gelandang gitu ya Sepatu ini sendiri dari shape-nya ya bener banget, ini cocok banget untuk kaki medium ke wide Dan bagi gue gak ada masalah ketika gue pake ini Enak, tapi nanti ya di detailnya kita bahas satu persatu di segmen Segmennya, review Oke, kita ke segmen yang pertama guys Fitting, jadi sepatu ini sendiri gue pake bareng kawan-kawan Nemo Masih sama kawan-kawan Nemo di Stadion Sumantri Brojonegoro Di game yang bersihnya sekitar 16 menitan gitu ya Jadi sepatu ini udah gue pake dengan kos kaki ultra socks yang anti-slip Dan gak ada masalah, fitting wise Lebarnya cocok sama gue, ujungnya agak lebih, tapi sedikit banget lah Gak sampe satu setengah buku jari juga gak sampe, tapi ada lebih sedikit guys di bagian depan Cuman secara wide ini enak banget, pas banget sama gue Gue pake sepatu ini Jadi ya, medium ke wide Secara durability, passport ini sendiri salah satu sepatu yang dari awal kemunculannya gitu ya Gue review, gue selalu suka gitu ya dengan passport gitu ya Dari segi, apa ya, rapih gitu ya Rapih banget gitu ya Walaupun memang Oke, gue ambil yang passport ini Walaupun memang masih Dipake jahitan lagi guys Cuman jahitannya itu bener-bener super rapih ya Jahitan keliling Klasik banget, masih ada paku payungnya di depan Yang ini juga masih ada paku payung Paku payung kan sini, tapi klasik banget ya Modelnya klasik Model ke bawah ya, outsole ke bawah itu modelnya klasik banget Ini sendiri ya, lo liat ya Model outsole-nya seperti model outsole-nya si Mizuno Adalah di belakang Tapi rapih banget gitu ya Dengan ada jahitan keliling ini Gue sih gak sanksi banget Gak sanksi sama dia punya durability Dan ya, seperti yang udah lo liat Durability-nya memang Cakep guys Gak ada masalah sama sekali dari segi durability Oke, itu dari segi durability Kita langsung aja ke pengalaman bermain guys Jadi sepatu ini sendiri tadi dulu bilang Tadi jatuh Gue pake bareng-bareng kawan-kawan Nimo Di Stadion Sumantri ya Awalnya nih, awalnya nih Gue cerita dulu ya ke lo ya Jujur nih, awalnya ketika gue pertama kali Yang ngeluarin sepatu ini dari kotaknya Gue kayak kurang impresi Gue kurang untuk material kulitnya Karena menurut gue kayak Ya, material kulitnya kayak biasa aja gitu Gak ada yang istimewa gitu ya Jangan-jangan ini keras gitu ya Jangan-jangan ini gak cekaku gue pake gitu ya Tapi ketika gue udah pake Ini lembut ya guys Ini gak, lo kalo pegang gak lembut Tapi ketika lo pake di dalam Ya ini kerasa lembut lah gitu ya Kerasa enak di kaki lo Gimana ya, pake sepatu pasport Bahan kulit itu selalu menyenangkan gitu ya Walaupun ini bukan kulit kangguru Tapi feel gue ketika pake ini menyenangkan gitu ya Ditambah lagi dia pake tali yang agak miring guys Jadi lo punya area disini tuh lebih luas banget Dan tadi gue bilang di awal Desainnya menarik karena Dia gak flat gitu ya Jahitannya sendiri itu juga Kayak apa ya Kayak lebih menarik aja gitu ya Jahitan stitchingnya di depan gak flat gitu ya Jadi kayak ada pola Ya kayak gitu gitu ya Dan ada bagian disini nih Di bagian passing lo itu ada kayak Ditumpuk gitu ya desainnya Ya menarik sih sebenernya ini Secara desain itu menarik Logonya juga cuma satu Simple Di sisi sebelah Luar gitu guys Kira dan kanan Kenapa gue bilang secara desain menarik? Karena ya itu ya Menarik Walaupun warnanya terlihat standar Tapi Maksudnya warnanya biasa gitu ya Hitam putih gitu Tapi ketika lo liat dari deket Wah ini menarik Nah gimana pas dipake main Udah gue singgung juga sedikit tadi Nyamannya gue dapet Walaupun gue sempet sanksi gitu ya Secara wide gue dapet Yang gak ada Apa ya Gue gak ngerasa ada minus Untuk di kaki gue Kecuali talinya guys Talinya ini menurut gue panjang banget Jadi Gue ngikutnya juga Mesti gue masuk-masukin gitu ya Ya kalau talinya Tali sih bukan signifikan lah ya Bisa lo potong Atau bisa lo ganti dengan tali Yang Lo lebih nyaman makanya gitu ya Tapi overall Sepatu ini bisa gue bilang Enak gitu ya Tinggal ya Apa ya Ya gak ada Lo cobain aja gitu ya Untuk lo Yang cari sepatu kulit Nyaman gitu ya Dengan harga yang masih masuk akal Ini adalah salah satu pilihan lah Gue bilang gitu Gue bisa bilang gitu ya Ke penilaian dulu ya Secara desain Ini gue suka desainnya Colorwaynya juga ya Gue gak tau ada seberapa banyak colorway Lo bisa pantengin aja Instagramnya pasport Cuman menurut gue ini udah bagus lah gitu ya Desainnya udah bagus Gue suka Colorwaynya simple gitu ya Jadi secara desain Ini sudah 8 menurut gue 8,5 gitu ya Secara kenyamanan Ini juga udah hampir 9 Menurut gue Enak pas di kaki gue gitu ya Dan Kalau secara overall sendiri Penilaian golden boots Penilaian biasa golden boots Sepatu-sepatu Ini udah di angka 7 guys Oke Segitu aja dari gue guys Untuk review Plus playtest gue Untuk sepatu ini Kalau lo suka dengan video ini Lo boleh like Lo boleh share Lo boleh komen juga Di kolom komentar Kita diskusi bareng-bareng guys Kira-kira apa nih Yang perlu kita improve Maksudnya kita kasih masukan Ke pasport Untuk di improve Untuk sepatu ini Menurut gue sendiri sih Udah cukup gitu ya Tinggal konsistensi Ya kalau bisa sih Mulai Nabung untuk punya Soul plate sendiri Terus Kalau pada hari ini Lo memutuskan subscribe Setelah nonton video ini Thank you banget guys Support lo bagi gue Sangat berarti banget Segitu aja Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian golden boots Pamit Selamat menikmati Selamat menikmati